Laptop di samping gue ini adalah Asus ROG Z-Perus G14 dengan kode namanya ini GA403U dan laptop ini menggunakan Ryzen AI Powered yaitu Ryzen 7 yang kita review di sini dan karena sudah menggunakan embel-embele eh pastinya nanti kita akan bahas seberapa impact-nya AI dari CPU Ryzen di sini dan yang paling menarik di laptop ini laptop 14 inch ini mempunyai performa yang sangat-sangat gahari yang menurut gue itu di laptop 14 inch lain itu akan susah menemukan performa yang seperti ini dan G14 seperti biasa selalu memberikan performa yang maksimal di ukuran 14 inch Laptop Asus ROG Z-Perus memang selalu memberikan warna yang beda untuk laptop gaming tapi kali ini datang dengan karakternya yang kalem jadi lebih asik untuk content creator atau pebisnis-pebisnis untuk menggunakan laptop ROG di seri ini kalian gak akan menemukan RGB-RGB yang heboh banget bodi bongsor berat dan juga aksen-aksen gaming kayak saudara-saudara ROG yang lainnya di sini kalian hanya akan menemukan suatu laptop ramping tipis, elegan, dan compact covernya di sini kelihatan polos kayak yang kalian lihat di sini dengan logo Asus ROG ditempel kecil aja di salah satu sisinya dengan garis diagonal yang bisa nyala-nyala jadi walaupun sudah dibuat simpel tapi tetep lah ada aksen yang simpel tapi yang melambangkan ini laptop gaming kenceng Asus sebut LED diagonal ini dengan sebutan Slash Lighting beda dengan Animatrix yang ada di seri lainnya LED ini hanya memiliki satu warna yang patternnya bisa kita ubah sesuka hati kita ya tinggal diatur aja nanti ya tinggal diatur aja di software nya lumayan lah untuk menambah kesan estetik kalau kalian gak mau kalem-kalem banget cuman kalau misalnya kalian memang pengen kalemnya parah gitu kan, kalian tinggal matiin aja jadi langsung kalem tapi mendapatkan performa yang tetep maksimal tapi kalau kalian masih suka RGB tenang aja backlit yang ada di keyboard ini udah RGB jadi tenang ya dan keyboard ini nyaman banget dengan tambahan 4 tombol makro di bagian atas yang bisa di custom juga tapi di sini dia menggunakan satu zona aja tapi gue rasa sih ini udah cukup dan cocok juga dengan karakter laptop ini yang cukup kalem sayangnya belum ada fingerprint scanner yang biasanya rangkap sebagai tombol power di sini tapi sebagai gantinya Asus memberikan webcam beserta IR sensor untuk login dengan wajah webcam nya sendiri oke lah sangat decent buat dipakai meeting untuk material body nya terbuat dari magnesium aluminium alloy dan ini udah gue jelasin juga di video CES jadi dijamin kuat dan ringan gue buatnya ini cuman 1,5 kg aja tipisnya juga cuman 15,9 mm kerennya lagi walaupun tipis laptop ini tetap terasa kokoh pas dipegang solid banget untuk pilihan warna yang gue review kali ini adalah Eclipse Grey warnanya cukup keren dan rada berbeda aja dengan laptop-laptop lainnya tapi ada satu warna lagi yang cukup asik di sini yaitu warna putihnya nah warna putihnya ini kelihatan buat laptopnya itu semakin kecil semakin slim bisa dipakai sama kaum hawa juga buat dapat laptop gaming powerful tapi tetap bisa kelihatan cantik sekarang kita masuk ke bagian performanya yang kita sebut-sebutkan dari tadi yang powerful untuk laptop 14 inch dari ROG Z-Perus G14 2024 kali ini buat yang belum tahu nih ya ASUS ROG Z-Perus G14 ini ditenagai oleh prosesor yang terbaru juga oleh AMD yaitu Ryzen 7 8845HS sebenarnya ada beberapa seri ada Ryzen 9 juga tapi yang kita review sekarang Ryzen 7 8845HS prosesor ini mempunyai spesifikasi 8 core 16 thread boost clocknya itu up to 5,1 GHz dan dilengkapi juga AI chip khusus yang bikin laptop ini semakin cerdas lagi chip ini juga bisa membantu menyelesaikan berbagai tugas AI lebih cepat dan efisien integrated GPU AMD Radeon 780M juga ini sudah menggunakan RDNA 3 dan mendukung AI Accelerator dengan 12CU buat para gamers sudah bisa banget gaming kompetitif dengan fps tinggi dan resolusi 1080p tanpa perlu GPU discrete yang mana sebenarnya dengan prosesor ini laptop ini sudah cukup powerful untuk berbagai kegiatan kalian tapi karena ini ROG ASUS juga kasih GPU Nvidia RTX 4050 6GB yang siap push performance gaming ini sampai mentok kanan biar makin performa optimal yang disematkan juga memorinya ini menggunakan 16GB DDR5 6400MHz kalau urusan storage laptop ini sudah dibekali 1TB PCIe Gen4 SSD dari WD dengan kecepatan sampai 5000an Mbps nah dengan spek seperti ini harusnya loading time untuk load aplikasi-aplikasi itu bakalan super cepat dengan spesifikasi seperti ini juga nggak perlu diragukan lagi lah ya soal performanya main game kompetitif ini tembus ratusan fps di resolusi native-nya kalau game-game AAA semuanya nyaman di resolusi 1080p di settingan mostly itu rata kanan kalian juga masih bisa menikmati real-time ray tracing di game Cyberpunk dengan fps yang sangat playable kalau mau di resolusi native-nya juga bisa aja tapi harus berkompromi lah sama penurunan performa atau mungkin mengorbankan beberapa preset yang harus dikurangin aslinya nih kalau kalian gamers yang go green banget atau pengen gaming on battery sampai berjam-jam kalian bisa memanfaatkan GPU AMD Radeon 780M untuk gaming juga ya walaupun sudah ada diskret ya kalian tetap bisa memanfaatkan integrated GPU-nya keuntungannya jelas menggunakan GPU ini kalian akan menghemat daya tapi tetap dapat pengalaman gaming kompetitif yang decent juga gue coba main game Valorant dan Dota 2 di resolusi native-nya ini masih tebus ratusan fps nah ini bisa dibilang cukup asik banget kan kalian punya pilihan untuk gaming on battery lebih lama lebih efisien dan tentunya sangat enjoyable kalau misalnya kalian mau push performance-nya lagi pengen yang performance bentok kanan ya tinggal pakai diskret-nya tapi laptop ini nggak cuman buat gaming aja buat untuk desainer work session juga bisa karena layarnya ini sudah OLED performanya juga ini cukup kenceng saking kencengnya mau rendering pakai Blender Vray atau Premiere atau apa aja itu ngebut rendering BMW di Blender bisa selesai dalam waktu 11 detik aja juga pakai laptop ini dan menggunakan Nvidia Optics-nya rendering Vray juga skornya mentok langit apalagi pakai RTX-nya ini ngebut parah Premiere juga nggak kalah kenceng di sini rendering video 4K selesai dalam waktu 2 menit 27 detik aja puas banget pokoknya untuk urusan render-renderan untuk stability performance processor-nya juga gue bisa acungin jempol disini karena saat gue uji dengan standard bench R23 yang dijalankan sebanyak 10 kali berturut-turut ini cukup berat loh ya laptop ini hanya mengalami penurunan performa hanya 1,28% aja dengan rata-rata skornya ini 16458 poin gimana soal Ryzen AI-nya karena di CES AI itu udah everywhere semua-semua yang rilis itu dikait-kaitkan dengan AI mungkin yang ada di benak kalian Ryzen AI itu soal NPU atau Neural Processing Unit aja tapi yang dimaksudkan Ryzen AI disini adalah kombinasi dari 3 komponen AI accelerator dari dalam prosesor AMD yaitu CPU, GPU, dan NPU yang mana ketiganya dapat berjalan sendiri atau bersamaan untuk mengerjakan suatu AI workload contohnya untuk workload ringan seperti webcam effect atau noise cancelling beban akan diletakkan di NPU karena workload tersebut tergolong ringan dan tidak butuh komputasi besar gue coba pakai webcam effect disini dan ini cuma makan power sekitar 20-an watt aja dari CPU-nya sendiri bayangin kalau pakai GPU discrete bisa menambah 2 kali lipat power yang dibutuhkan jadi semakin boros lagi dari sisi baterainya nah kalau cuma menggunakan NPU-nya aja makan daya sekitar 20 watt itu cukup irit untuk AI workload yang lebih berat seperti dari image upscaling dan video upscaling lewat Topaz CPU dan GPU Radeon 780M-nya ini juga bersinergi untuk menyelesaikan task dengan lebih cepat bisa dilihat disini kalau Ryzen AI mampu merubah foto dan video yang tadinya buri ya jadi jernih banget dengan cepat tapi selain yang tadi kita coba nantinya Ryzen AI ini bisa digunakan lebih dari 100 AI software dari berbagai aplikasi seperti Adobe, DaVinci, CapCut dan lain-lain sebagainya yang jelas teknologi AI ini pastinya akan membawa terobosan besar untuk perkembangan teknologi IT kedepannya dengan memiliki device dengan dukungan Ryzen AI ini kalian nantinya akan dapat memanfaatkannya dalam berbagai kebutuhan dengan lebih efisien lagi buat kalian yang mau PC-nya support Ryzen AI juga berikut adalah list processor yang sudah mendukung Ryzen AI sekarang kita bahas tentang cooling-nya seluruh kinerja yang super ngebut pasti bergantung dengan teknologi cooling-nya yang super canggih karena kalau misalnya cooling-nya nggak canggih pasti akan panas banget yang membuat performance-nya ini nggak akan bisa mengeluarkan 100% ASUS menambahkan cooling sistem mereka dengan nama ROG Intelligent Cooling sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk membuat laptop gaming berperforma tinggi bisa mencapai performa maksimalnya dan tetap stabil Zephyrus G14 kali ini dibekali dengan beberapa teknologi yang belum pernah ada sebelumnya karena ini baru diadopsi di Zephyrus G14 2024 diantaranya heat pump yang lebih baik teknologi kipas arcflow generasi kedua dan bukan cuma 2 kipas tapi menggunakan 3 fan teknologi bayangin 3 kipas di formfaktor sekecil ini dan yang terakhir ASUS menggunakan liquid metal untuk memaksimalkan heat transfernya antara CPU dan coolingnya nah kalau dari segi desain performa udah parah banget kencengnya atau kece nya gimana dari segi fiturnya laptop yang punya label ASUS ROG ini pastilah punya fitur keren dan kekinian karena kalau misalnya fiturnya biasa aja ya bukan ROG harusnya dibuang aja yang pertama layarnya ROG Zephyrus G14 2024 sudah dibekali dengan ASUS Nebula Display OLED panel ini menggunakan panel 3K OLED dengan refresh rate ini masih 120Hz sebelum 240Hz saat kami uji dengan Kalman Potredi setelah kami mendapatkan sRGB nya itu 136,8% DCP3 nya 99,9% ini sih bisa gue bilang siap untuk diajak sebagai device profesional buat gejar cuan selain itu layarnya juga udah dibekali Nvidia G-Sync dan Dolby Vision itu artinya kalian bakal dapetin pengalaman visual yang super smooth dan imersif entah itu pas main game ataupun nonton film atau entertain diri kalian menggunakan laptop ini soal konduktivitas nah ASUS disini gak mau berkompromi juga kalian akan mendapatkan 1 USB 3.2 Gen 2 Type-E 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C yang sudah support display port dan 1 micro SD card leader di sisi kanan untuknya masih ada SD card leader disini sementara di sisi satunya kalian akan dapatkan 1 charging port 1 HDMI 2.1 FRL 1 USB 4 Type-C yang support display port dan power delivery 1 USB 3.2 Gen 2 Type-E dan audio jack untuk konduktivitas wireless nya ASUS sudah memberikan WiFi 6E dan Bluetooth 5.3 ada satu hal yang harus gue mention disini dan gue gak expect banget dari laptop seringkas ini yaitu speakernya karena suaranya ini loh kenceng, bulet dan anti pecah beneran gue coba nonton di video 4K udah dapet gambar jernih suaranya menggelegar semuanya ini berkat konfigurasi 6 speaker yang ada di laptop sekecil ini ditambah lagi dukungan Dolby Atmos yang bikin suaranya ini lebih imersif lagi untuk sekelas laptop gaming gue jamin gak perlu speaker buat nikmatin entertainment di laptop sekecil ini kecuali kalian emang puas banget dan sudah ada setup audio yang keren banget ya mungkin gak bisa dibandingin sama ini terus kita lanjut untuk daya tahan baterai nya ini asus memberikan baterai dengan kapasitas 73Wh untuk daya tahannya saat kami uji dengan PC Mark 10 Modern Office Battery Test seperti biasa laptop ini bisa bertahan 9 jam 13 menit ini sih gue pribadi cukup puas untuk laptop gaming yang compact seperti ini karena ekspektasi gue ini paling 6 jaman udah oke tapi kenyataannya dapet 9 jam tapi yang unik nih asus memberikan 2 charger dengan tipe dan kapasitas berbeda yang satu punya ukuran yang cukup besar berkapasitas 180W charger ini dibutuhkan untuk memerah tiap tetes performa di laptop ini sementara satu lagi charger ini charger type C yang lebih kecil berkapasitas 100W kalau kalian hanya menggunakan charger type C profil turbo akan terkunci dan kalian hanya maksimal menggunakan profil performance saja untuk penurunan performa nya gue rasa sih masih acceptable aja disini walaupun penurunan performa GPU nya sampai 20% tapi untuk mendapatkan kenyamanan main di cafe cuman bawah satu charger type C ini sih gue cukup oke lah dengan penurunan performa seperti ini untuk performa on battery nya juga cukup memuaskan banget disini karena AMD Ryzen 8000 series yang ada di laptop ini gak menunjukkan penurunan performa yang berarti saat pengujian Sunniband 10x berturut-turut penurunan performa rata-ratanya gak sampai 3% dengan begini tanpa baterai aja kalian masih bisa dapatkan performa terbaik untuk dialitas atau editing atau untuk gaming juga kalian bisa dapatkan performa yang decent banget dengan Radeon 780M nya jadi menurut gue sih laptop ini bisa jadi game changer di dunia laptop gaming yang compact tapi powerfull ini sih ASUS tuh kayak ngomong ke dunia sepak terjang laptop kalau laptop powerfull serba bisa itu gak harus dicolok sepanjang waktu dan desainnya itu gak harus heboh-heboh banget kalem dan elegan juga bisa yang penting kenceng di segala medan malah ngelain laptop gaming kalian yang bikin jompo kalau diajak jalan nah untuk harganya sendiri kalian bisa meminang laptop ASUS ROG ZPRUS G14G A403U ini dengan harga Rp28.899.000 nah biasanya di e-commerce biasanya ada harga jahit mungkin kalian bisa cari yang harga Rp25.000.000 ya gue gak tau juga ada juga dengan varian CPU lain yaitu Ryzen 9 harganya sendiri itu di Rp33.899.000 kalau kalian pengen lebih powerfull lagi dari sisi performa CPU nya ya kalian langsung upgrade aja ke Ryzen 9 jangan ke Ryzen 7 tapi dengan Ryzen 7 aja tuh udah puas banget dengan harga segini kalian tuh udah dapet laptop compact bertenaga tinggi penuh fitur keren modern layar super kinclong karena udah pake OLED speakernya juga super ngebass dan gak lupa juga ASUS kasih sleeve back yang kece banget buat kalian jadi bawa laptop ini ditenteng aja tuh udah keren banget ditambah lagi dukungan Ryzen AI yang bisa menjalankan AI workload dengan lebih efisien dan pilihan integrated GPU Radeon 780M nya ini yang bisa gaming yang cukup kenceng lah untuk integrated GPU jadi bisa menghemat baterai ketika kalian membutuhkan mobilitas yang tinggi dengan mematikan discrete GPU nya menurut kalian gimana apakah kalian siap hijrah dari laptop bongsor kalian itu ke Ryzen AI powered laptop kayak laptop di depan gua sekarang ini ASUS ROG Zipirus G14 langsung aja komen di bawah dan kalian bisa kasih pendapat kalian juga tentang laptop ini mungkin ada masukan atau cacian atau makian atau pendapat yang mendukung langsung aja komen di bawah oke mungkin sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya gua Rodi bye bye guys saya lihat ayo